Bismillahirrahmanirrahim Ia mampu melakukan ketaatan, ia mampu melakukan kebaikan, melainkan turut andil pula pertolongan dari Allah Jalla wa'ala saat itu Karena memang pertolongan Allah bukan hanya datang pada saat kita terhimpit saja Saat kita dalam keadaan ada masalah saja, namun di langkahnya kaki kita menuju kebaikan juga tentu merupakan bagian dari pertolongan Allah Azza wa'ala Salawat Sata Salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Alihi Wasallam Atas segala kutuah yang beliau sampaikan kepada kita, atas segala wasiat yang beliau tujukan kepada kita Sehingga kita tidaklah di akhir zaman ini mendapatkan satu-satunya contoh terbaik dari manusia terbaik, iaitu beliau Sallallahu Alaihi Wa'ala Alihi Wasallam Ikhwat Al-Iman, Ahambakumullah, Saudara-saudaraku sekalian, ikhman cintai sunnah dan dicintai oleh Allah Pada kesempatan kali ini, sedikit kita akan berbicara tentang bias Bagaimana bias atau pembimbingan Islam ini yang kita tahu mulai eksis di awal tahun 2015 Memang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah ingin lebih mengenalkan Lebih meluaskan jangkauan dari dakwah sunnah yang ada di negeri kita Indonesia ini Maka bimbingan Islam ini yang merupakan startnya dimulai dengan kegiatan-kegiatan online Yaitu kajian-kajian online yang akhirnya dimulai dengan voice, ada transcriptnya dan lain sebagainya Maka Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla Wa'ala Kita saat ini membernya telah mencapai kurang lebih 100 ribu Yang mana menurut beberapa data dan menurut beberapa sumber Maka grup kajian online bimbingan Islam ini merupakan yang terbesar di bumi kita Indonesia tercinta ini Namun ma'asyur muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai Allah Atas pertolongan dan nikmat dari Allah ini Tidaklah akhirnya membuat kita berpanggung tangan begitu saja Karena tujuan awal Yaitu lebih semaraknya dakwah sunnah di bumi kita Di bumi Indonesia ini tetap menjadi tujuan utama Salah satunya yang menjadi cita-cita kita bersama adalah Bagaimana bias ini setidaknya memiliki 2 juta member Bukan merupakan eksklusif Bukan sebagai pembeda Namun sekali lagi ini adalah dalam rangka upaya lebih menyemarakkan dakwah sunnah yang wasilahnya Sekali lagi wasilahnya melalui bimbingan Islam Dan diharapkan dari 2 juta member nanti yang menjadi goal kita saat ini Di masing-masing kecamatan Terdapat mini-mini markas Markas-markas kecil yang sebagai pusat dakwah Menuju ke dalam berhasilnya dakwah sunnah masuk ke negeri kita Semaraknya dakwah sunnah masuk ke dalam negeri-negeri kita Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih.